Pertama, memisahkan agama dengan kehidupan dunia, termasuk politik. Ini tidak benar. Akhirnya politik yang terpisah dari agama, sehingga politik menjadi hilang nilai etikanya. Ini berbahaya sekali. Karena di sana ada kekuasaan. Nah, akhirnya dia menjadi ganas dan puas. Di saat jauh dari agama, karena apapun cerita, moral dan etika itu semuanya bersumber dari agama. Memisahkan agama, maka sama dengan menghancurkan nilai. Nilai-nilai etika itu terpisah, itu sebuah kesesatan menurut Kepi Mata Islam. Kepemimpinan ini mudah memang diucapkan. Semua orang mengklaim diri, mampu memimpin, dan kemudian siap dipilih untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya, kepemimpinan dalam kacamata Islam itu seperti apa ya? Jadi, pertama, pemikiran yang semestinya menjadi pemikiran umat Islam. Bahwa, pertama kita harus sadar, kadang-kadang terlupakan mengamalkan agama di dalam kehidupan. Termasuk, berkaitan dengan kepemimpinan. Hal yang pertama, yang menjadi jemaat ulama. Fatu Kiwaya, di kalangan umat Islam, melahirkan pemimpin. Pertama, pemimpin tertingginya. Dalam bahasa yang, bahasa yang, yang masyur dalam bahasa Islam itu, Imam Asam. Yaitu, kalau ibaratnya, dalam kita, Imam itu adalah pelanjut misi Ngobwa, misi Kenabian. Dalam tugas berbaiki, dunia, dalam kebutuhan kehidupan dunia, juga gama. Di bagar, di sana, diungkapkan dalam sebuah bahasa. Imamah adalah, diperuntukkan. Sasaran dari Imamah adalah, sebagai pegati misi Kenabian. Apa itu misi Kenabian? Yaitu, harasatidin, dan dunia. Menjaga, memelihara, agama, dan dunia. Itu, wajib. Halal kifayah. Artinya, di saat umat Islam, tidak berhasil mewujudkan pemimpin, yang menjaga keseimbangan antara dunia dan agama, mereka berdosa. Itu, kewajiban. Kalau sebahagiannya sudah mampu melahirkan, pemimpin yang memperbaiki rumah selatan hidup di dunia dan agama, maka semuanya hilang dosa. Kalau mereka membiarkan tidak melakukan itu, menjadi dosa bersama. Maka, ini hal yang perlu disadari. Para generasi Islam masa lalu, dalam perjalanan umat Islam sudah 15 abad. 15 abad. Ini terjadi era-era yang berbeda. Era yang berbeda itu, mulai dari era nubuah. Saat, Nabi masih ada. Sebelum beliau wafat. Itu pemimpin tetingginya, ya Nabi sendiri. Saat Nabi wafat masuk era khilafah. Hal yang dikenal pertama, khulafah ul-resyidin. Khilafah itu adalah pemimpin yang menggantikan misi Nabi, menjadul melanjutkan misi ke Nabi. Kemudian, kemudian, era di mana pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam itu digelar dengan Amirul Muminin. Pemimpin orang yang beriman. Kita berakhir dalam satu pendapat berakhir gelaran Amirul Muminin. ada yang berpendapat akhirnya itu berakhir dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada satu pendapat berakhir oleh Harul Rasyid. Setelah itu, gelar itu hilang. Mungkin karena tidak layak lagi dikatakan dengan gelar Amirul Muminin. Masuklah Masa Kesultanan. saat itu Sultan itu ada yang lewat ramah kota. Ramah kota itu ada yang layak sebagai pemimpin Islam. Ada yang tidak layak sebagai pemimpin Islam. Tapi dia jadi Sultan atau Raja. Maka era Kesultanan itu ada Sultan yang layak digerakkan jadi Sultan Islam. Seperti contohnya di Aceh dulu Masa Kesultanan Sekedar Muda itu adalah Kerajaan Islam. Di mana Sultannya layak menjadi pemimpin Islam. Kenapa? Karena melanjutkan misi Nabi memperbaiki dunia juga memperbaiki agama. Menjaga melindungi kemaslahatan dunia umat dan rakyat juga agama umat dan rakyat dua-duanya. kita sekarang adalah generasi di mana demokrasi sudah menjadi konsensus dunia. Indonesia di awal kemerdekaannya para apa katakan sekarang panding faternya panding faternya kita melihat mereka bisa merumuskan rumusan di dalam tata kelola negaranya mengadopsi apa yang ada di dalam rumusan Islam. mulai mulai daripada paca silatnya sebagai dasar negara kemudian di dalam bentuk tata negaranya mulai ada MPR DPR dan sebagainya yang walaupun namanya MPR dan DPR itu dikenal kalau dalam Islam sebagai ahlul hali wal akdi artinya sepacap metodanya sama artinya di dalam salah satu tata cara yang dilakukan oleh generasi awal Islam dalam perjalanan waktu terjadi perubahan perubahan selorang selalu ingin merubah dalam merubah itu ada negatif dan positif kalau merubah kepada yang lebih baik ya positif tapi ada perubahan kepada yang lebih buruk itu jadi negatif bukan semua perubahan itu pasti baik maka kita yang perlu sadar sekarang berada di sebuah era dengan kondisi yang terlihat sebagai mana generasi Islam masa lalu dengan berbeda generasi tapi mereka tetap ada kelompok muslim yang komit dengan merajukan visi Nabi walaupun berbeda era yang sudah berubah masanya karena memang itu pesan daripada Rasulullah dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan agama agama ini dimulai pertama garib garib artinya agama bukan kehidupan menjadi kehidupan semua orang atau mayoritas artinya oleh jumlah-jumlah yang sangat minoritas dimulai agama ini terjadi priauda maka kemudian di priauda madinah itu berubah menjadi sebuah tatanan semua negara di madinah kemudian dia bergembang mewarnai dunia tetapi Nabi mengatakan pada saatnya agama itu jadi garib langkah kembali artinya dibelakangi malah oleh umat Islam terdiri mereka muslim tetapi tidak menjadikan agama itu sebagai kehidupannya maka saat itu Rasulullah berbesar malah menjadi doa bahagialah bagi mereka tetap mempertahankan sunnahku saat manusia mematikannya dari itu kita yang sadar kita harus masuk ke dalam kelompok yang didoakan Nabi manusia bahagia maka dalam era sekarang kita bertanya pada dari sendiri kita dari kelompok mana berada di sebelah mana di sebelah mana sebelah mematikan sunnah atau menghidupkan sunnah maka inilah yang perlu kita sadari maka dalam hal itu kita pertama bertanya selama ini umat islam dalam melahirkan pemimpinnya apa benar pemimpin yang menjaga keselarasan antara kepentingan dunia dan kepentingan agama keduanya berjalan seiring atau kita terjebak dalam pemikiran lain pemikiran baru yang tidak sesuai dengan yang diwarisi oleh Rasulullah dan para generasi islam dan artinya kita melahirkan pemimpin yang memisahkan agama dengan kepentingan dunia kita lahirkan pemimpin hanya berpikir untuk dunia semata itu tidak benar atau untuk agama semata kepentingan dan kesejahteraan semua aspek kehidupan tidak peduli itu bersalahan dengan agama karena fungsi agama untuk menetipkan dua hal itu itu kalau kita tahu Islam kita akan sadar bahwa Islam itu untuk hasanah dunia wal akhirat bahagia dunia dan akhirat tidak ada pemisahan itu itu terjadi di Eropa mereka yang mengadopsi agama Kristen kitab kitab-kitab agama lain itu tidak komprehensif kalau kitab Kristen itu tidak menjuat berbicara tentang aturan dan hukum kalau dalam agama itu yang paling banyak berbicara hukum yang selain Islam itu adalah kitab Buddha orang Buddha yang lain minimal minimal sekali tapi kalau Al-Quran itu lengkap maka Muslim yang tahu Islam tidak akan memisahkan antara kehidupan dunia dan agama selalu menjaga kesimpangan kalau ada Muslim memisahkan mereka tidak tahu Islam Islam tidak tersampaikan maka oleh karena itu butuh sebuah pemahaman pengetahuan kemudian sebuah kesadaran terhadap hal yang kita bicarakan tadi pemahaman butuh edukasi dan sosialisasi kemudian penyadaran sehingga umat sepakat ingin sepakat untuk melahirkan pemimpinnya yang selalu menjaga kepentingan dunia dan akhirat bahasa lain dunianya bagus tertib teratur kalau lah ekonominya sejahtera fisik dan jiwanya sehat dan lain-lain kemudian juga agamanya bagus siap hidup dan siap untuk mati dengan pemimpin ini itu kewajiban umat wajib melahirkan pemimpin itu Alhamdulillah kita bangga kepada para ulama-ulama masa lalu telah merumuskan dan mendeskripsikan secara detil bagaimana ada cara melahirkan pemimpin yang dihanapkan itu sehingga mereka mengatur supaya lahir pemimpinnya representatif mengatur siapa yang memilih yang berhak untuk memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih dan melarang memilih pada mereka yang tidak berhak untuk memilih dan larangan juga kepada mereka yang tidak berhak untuk dipilih untuk menawarkan diri dipilih sehingga di sana berbicara hal-halam dosa dan fahla yang kita tidak berbicara lagi seakan tidak berbicara lagi tentang itu sekarang mungkin anak-anak ini yang dia sudah fokus agama mereka tidak tahu tentang ini mungkin tidak tersampaikan kenapa kalau di masa kesultanan para ulama itu sudah merumuskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesultanan tapi di era demokrasi tidak ada pembicaraan yang serius pembahasan yang serius bagaimana menjaga agama kita di era demokrasi nah ini yang jadi persoalan yang sehingga kita duduk seperti ini ya sahabat tazkira menarik ya tapi ada misi kenabian ada yang kemudian mulai meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi kemudian peran agama sebagai indikator untuk menemukan pemimpin yang baik ini adanya kelemahannya dimana ya dipemilih kalau kita ikat dengan konteks kekinian ini adanya dipemilih atau yang dipilih atau mekanisme yang disediakan oleh negara yang seharusnya terafiliasi dengan nilai-nilai keagamaan pertama kita umat islam itu tidak boleh menyalahkan dan mengutuk keadaan tetapi kita dituntut dalam semua kondisi dan keadaan bersikap benar ini yang pertama tidak perlu menyalahkan suasana yang salah kita harus tahu cara yang benar menghadapi suasana yang salah ini yang perlu pengetahuan maka dalam hal ini yang perlu kita tahu kita sadari bahwa pengetahuan islam yang menyangkut dengan kehidupan ini tidak tersampaikan sejarah memadai malah sangat-sangat tidak memadai ini jadi persoalan yang perlu ilsuba sikap untuk menuju proses kepada solusi-solusi itu nah dari kondisi-kondisi ini tentu dalam tanda kutip saya ingin meng-highlight soal pengisdalahan politisasi agama dan yang dianggap hari ini bahwa agama itu untuk menjelaskan politik sebatas kepentingan dari kelompok-kelompok agamawan ini dudukan yang sebenarnya seperti apa ini persoalan yang masih kabur sebenarnya kebenaran itu sudah jelas kebetulan juga sudah jelas yang tidak jelas itu penyebabnya karena kita kabur jika kita berbicara kalau saya sendiri walaupun tidak terlalu dalam saya dalami tapi terlihat di permukaan bahwa sekarang di dalam persoalan memilih pemimpin mulai daripada tingkat atas sampai ke bawah itu kita terjadi di dalam sebuah kesesatan yang merugikan dunia dan akhirat kesesatan artinya kalau itu jadi politik sesat dan haram kenapa itu terjadi karena kita sibuk berbicara tentang dengan politisasi agama tapi lupa berbicara kita harus meregukan agamanisasi politik jadi ada tiga di dalam mengurus ada tiga masalah yang umum saya melihat pertama memisahkan agama dengan kehidupan dunia termasuk politik ini tidak benar akhirnya politik yang terpisah dari agama sehingga politik menjadi hilang nilai etikanya ini berbahaya sekali karena di sana ada kekuasaan akhirnya dia menjadi ganas dan puas di saat jauh dari agama karena apapun cerita moral dan etika itu semuanya bersumber dari agama memisahkan agama maka sama dengan menghancurkan nilai nilai-nilai etika itu terpisah itu sebuah kesesatan menurut Kepet Mata Islam yang kedua melakukan politisasi agama sasiakan itu juga salah sasiakan karena orang dilarang tidak menjual agama untuk dunia tapi lupa ada sebuah kewajiban agamanisasi politik kita beragama dalam politik inilah hebatnya berdiri bang bangsa kita di dalam dasar negara dipulai dengan ketuhanan kita berkomit negeri kita beragama kita tidak meninggalkan agama di dalam negara walaupun ini bukan negara agama maka hal inilah yang perlu diluruskan butuh sebuah standar kalau agamanisasi politik adalah sebuah kewajiban itu harus ada pengetahuan yang standar tentang itu kita melarang politisasi agama juga harus ada standar jangan talab bos talbis jangan agamanisasi politik dikatakan politisasi agama jangan sampai politisasi agama kita mengatakan ini agamanisasi politik politisasi agama tidak boleh agamanisasi politik itu wajib mesti maka ini butuh sebuah standar dan pengetahuan jangan kabur jangan sampai kita terjebak ke dalam kesalahan tapi menganggap itu sebuah kebenaran atau terjebak dalam sebuah kebenaran tetapi dianggap itu kesalahan ini perlu belajar bagaimana standar agamanisasi politik bagaimana ukuran-ukuran masuk di dalam politisasi agama kira-kira kalau kita bertanya apakah semua orang yang terlibat dalam politik sudah dibekali dengan pengetahuan itu karena kalau politisasi agama itu jalan ke neraka memisahkan agama dengan politik itu juga jalan yang berbahaya tapi kalau agama dan sisi politik itu jalan kesyorga maka disitu kalau mereka sudah dimahami ada politik berjalan politik menjadi berjalanan kesyorga karena dia selalu selaras dengan misi nubwah kenabian ada politik menjadi jalan berjalanan menjadi jalan ke neraka kalau dia tidak mengikuti misi kenabian artinya dia menginjam agama dan menalelkan segala jalan itu persoalan ingin memperdalam saja soal agamanisasi politik artinya seluruh orang terutama di Aceh yang memilih kepemimpinan itu pasti sudah punya dasar basic di dirinya itu beragama Islam jadi yang pilih orang Islam yang akan dipilih orang Islam dia akan duduk pasti akan menjalankan ketentuan ketentuan Islam ini ada yang tidak matching tidak make sense ketika kita bertemu dengan keluhan keteluhan setelahnya setelah kepemimpinan apa strategi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki suasana ini karena ini akan berujung pada perpecahan diantara orang-orang yang beragama tadi karena tidak bisa mengagamai misasi politik mungkin ini menjadi persoalan PR besar PR besar itu kenapa itu jadi PR besar karena persoalan yang terkesan sudah lama ditelantarkan kalau sebuah tempat tidak dirawat sudah terlalu lama tidak diperbaiki sudah terlalu lama sudah menjadi reruntuhan untuk memperbaikinya memang pekerjaan berat tetapi karena ini kewajiban kita harus perbaiki karena kalau membiarkan sepatas kemampuan yang ada itu menjadi dosa ini jadi persoalan kita yang sepatas kemampuan wajib kita lakukan kita tidak akan didorsakan di luar kemampuan maka ini yang perlu dilakukan pertama mengajarkan memberi pemahaman kepada mereka ini anak-anak ini nanti terlibat apalagi pulang kampung terlibat memilih kepala desa musib pemilu terlibat memilih legislatif musib pilkada memilih bupati gubernur ini terlibat coba tanya tanya pada mereka sudah dibekali bahan halal dan haram di situ sudah dibekali bagaimana solusi menghadapi sebuah keadaan supaya tidak menjadi dosa-dosa ini coba bayangkan misalnya begini dia salah memilih seseorang memilih orang yang salah sehingga dia pun sahab untuk mengantar orang lain dalam sebuah kekuasaan sementara di saat mereka sampai pada kekuasaan dia melakukan dosa-dosa praktik-praktik haram bukankah pemberi suara itu orang yang membantu berlaku maksiat sehingga berkukti dalam dosa ini tidak tadar dia jadi pemipit melakukan praktik-praktik dosa kita jadi pendukung dia setiap dia ada dosa yang mereka lakukan terbagi kepada kita kita dapat bahagia dapat jatah kalau mereka melakukan kebaikan saat mereka melakukan kebaikan kita dapat jatah fahala ini terbang karena kalau dia berlaku maksiat berlaku dosa kita mendukungnya walaupun hanya satu suara itu adalah anak anak maksiatin tapi kalau dia melakukan kebaikan kita penolongnya kita penolong kebaikan juga dapat bagian pahala nah maka untuk supaya benar itu kembali kepada rumusan agama ya ini tak mungkin malam waktu ini kita bahas cuma hanya membangun sebuah kesat baik kayak mungkin kita kasih kesempatan kepada sahabat tazkirah ada yang ingin bertanya memperdalam tadi apa yang disampaikan oleh ayah pada kita boleh silahkan ya silahkan jadi yang ingin saya tanyakan ayah apa yang paling mendasar sehingga terjadi peralihan yang dulunya dipilih oleh orang-orang tertentu jadi lebih dekat kepada tujuan terlahirnya pemimpin yang mampu menjaga agama dan dunia masyarakat karena kalau kita lihat hari ini di dunia demokrasi ini untuk menghasilkan seorang pemimpin yang mampu menjaga agama dan dunia masyarakat ini sudah jauh kenapa yang namanya masyarakat awam kesibukannya pemahamannya jadi apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya peralihat sehingga umat islam agamawan ini menerima dengan lapang rada buktinya ini sudah menjadi ijma ijma kesepakatan bersama kita menerima demokrasi itu kalau latar belakangnya ini khusus untuk Aceh latar belakangnya adalah senak agranya ya mereka dengar secara licik ingin memisahkan kehidupan dunia dengan agama kenapa bisa karena saat Aceh bangsa Aceh dulu di dalam posisi lemah yaitu di era penjajahan bukan di era kesultanan pra penjajahan mereka bisa memainkan kekuatan itu akhirnya saat berhasil memisahkan dunia dan agama maka terjadilah dua fenomena dua arus sekuler satu sekuler kanat satu sekuler kiri ada kelompok umat Islam yang yang benar-benar tidak tahu Islam dan tidak peduli terhadap Islam dan mereka menjalankan kehidupan jauh dari norma-norma Islam dan merasa perlu mengadopsi rumusan Islam itu satu yang kedua ada yang komit dengan agama tapi lupa mengagamakan dunianya lupa berbicara tentang agama dalam menjalani semua aspek kehidupan dunia misalkan orang dagang itu tidak mendapat sebuah kesadaran bahwa disitu ada halal-halal dalam konsep agama dalam pandang agama disitu ada sahabat al tapi itu tidak disampaikan tidak ada edukasi tentang begitu juga hal yang lain sama maka ujungnya kita dapat kesimpulan apa rumusan-rumusan Islam kaedah-kaedah Islam di dalam aspek kehidupan itu tidak tersampaikan kepada mereka secara maksimal ini persoalan maka akibat dari itu kita menuai suasana hari ini kita selalu mengeluh bahawa sekarang pemimpin ada tapi pemimpin saja tidak ada ya orang kecil zaman tidak 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 hormat orang yang harga ini kong pemimpin dihargai tapi sebenarnya bukan siapa yang dihargai orang yang layak untuk dihargai siapa yang menghargai orang yang sudah dididik untuk bisa menghargai nah ini menjadi yang keliru artinya ada edukasi yang wajib sosialisasi yang wajib amal maruf nahim mongkar yang wajib yang ditinggalkan dari kesadaran itulah kita harus bangkit sekarang bangkit sekarang melihat persoalan perdoalan dan kita mencari solusinya tapi memang kendalanya sepertinya sulit itu ya ini kan pertumbuhan masyarakat yang cenderung curiga terus ke pemimpinnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya itu semakin hari turun drastik mungkin pada awal pemilihan dia disenangin tapi kemudian dengan berjalannya waktu makin turun makin kurut hingga kemudian melihat pemimpin itu suatu hal yang terus dicurigai ini konteknya dalam dalam kepemimpinan apa masalahnya ini karena fenomenanya terus berkembang dan dia menggelembung menguat dalam merumusan dalam Islam telah dirumuskan di dalam melahirkan pemimpin itu modal utama kepemimpinan adalah kepercayaan kepercayaan itu tidak bisa dipaksa kepercayaan itu tumbuh dari keteladanan keteladanan itu terjadi pada pribadi yang punya etika dan moral yang tinggi dalam bahasa sekarang dikata integritas ya integritas itu wujud dari kepribadian seseorang karena banyak syarat dalam Islam itu banyak syarat pemilih juga harus cukup syarat yang dipilih juga harus cukup syarat dalam syarat itu hanya tujuannya untuk memastikan semua nilai-nilai kepemimpinan ditujud dalam siap pribadi kita sekarang ngomong ngomong kita berintegritas berkapasitas bagaimana berintegritas dan kapasitas ujung-ujungnya syaratnya ada isi tas 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 asal ada identitas itu sudah cukup syarat yang bahaya masalah lalu ya dulu pribadinya adil 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 itu adalah kepribadian orang adil itu orang yang sudah teruji mampu memimpin dirinya sendiri oke bagaimana dia mampu memimpin dirinya sendiri dia pribadi yang sanggup bersikap dan berlaku tanpa pernah melanggar aturan-aturan yang ada ya artinya dia mampu memimpin dirinya selalu di atas garis yang benar dalam bersikap dan berlaku benar bagaimana benar yang telah dirumuskan dalam syariat dia tidak pelaku dosa besar dan juga dia tidak melakukan dosa kecil menjadi rutinitas ya nah inilah orang yang dipercaya semua orang kalau dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri dengan kebaikan pribadinya disana ada efek trust ya kepercayaan tapi kalau pelaku pelanggar selalu dicurigai orang ini tidak akan melanggar orang ini pasti dia lurus pasti dipercaya kan tapi kalau dia melihat pribadi yang segampang melanggar pasti dicurigai kalau sudah dicurigai itu tidak ada modal jadi pemimpin karena pemimpin itu adalah orang yang selalu dipercaya di dalam perintahnya dan instruksinya diikuti maka butuh kepercayaan ya nah ini sekarang apa kita mengadopsi itu contohnya ini syarat karena ini negeri bersyariat syarat untuk jadi pemimpin di PR dan sebagainya baca Al-Quran baca Al-Quran itu sebuah kecerdasan bukan kepribadian ya well ada Yahudi juga baca Al-Quran tapi dia tetap Yahudi dia ada kepentingan lain membaca Al-Quran ini tidak ada korelasinya dengan kepemimpinan artinya kita dalam membuat kaedah-kaedah kanun-kanun di dalam itu itu tidak persyarian kita menganggap sudah berjah Al-Quran itu sudah bersyariat dalam kepemimpinan bersyariat punya rumusannya sendiri ya politik bersyariat tidak punya rumusan sendiri inilah kekeliruan kekeliruan ini yang menghasilkan keluhan keluhan hari ini kita mengeluh baik ini buah dari kekeliruan terbelumnya maka hal yang paling inti saya katakan pada forum ini sukses sebuah negeri sukses sebuah desa sukses sebuah rumah takang apabila disitu ada pemimpin yang berfungsi yang bisa menengani persoalan yang menjadi tugasnya omongkoso sebuah keluarga menjadi keluarga bahagia dan sejahtera apabila pemimpin rumah daga itu bermasalah ya sebuah negeri omongkoso berbicara konsep besar apabila negeri itu berada di tangan yang salah untuk memastikan lahir tangan-tangan yang punya kapasitas punya kompetensi itu dilahirkan oleh paradigma politik yang benar maka ini kenis jayaan urgen kalau anda ingin sukses sebuah bangsa ingin sukses sebuah bangsa ingin maju maka di dalam bangsa itu lahir pemimpin-pemimpin dari tataran tertinggi sampai ke bawah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan kapasitas yang dipastikan oleh syarat-syarat yang ada di dalam syariat walaupun pada saat ini kita tidak bisa membahas itu dalam waktu yang singkat jadi kalau sudah berbicara negeri kita akan majukan begini kita akan menjadi generasi apa emas generasi emas tanya dulu dengan cara-cara yang tidak emas sedang serahkan negeri ini pada tangan-tangan yang mana itu tanya dulu fondasinya di sana pada pengurusnya itu fondasi jangan bicara kita mau bangun gedung 10 tingkat lihat fondasinya dulu bicara begini tingkat pertama begini tingkat kedua begini tingkat keseratus begini ini akan kita bangun tapi lihat fondasinya kalau fondasinya cuma 1 meter omong kosong cerita itu maka kemajuan bangsa itu sangat tergantung oleh kemampuan kita memperbaiki paradigma politik baik saya kira ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri boleh silap baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayah atas kesempatan ini tadi ayah ada menyebut tentang misi nubuah misi kenabian tugas kenabian jadi hari ini kalau bisa saya katakan pintu kenabian memang sudah ditutup tapi tugas kenabian masih terbuka rata-rata kita melihat nabi itu diutus di zaman yang berat sama dengan orang yang membawa tugas kenabian ini diutus di zaman yang berat sehingga dengan berkat sentuhan tangan mereka dari zaman yang berat ini bisa melahirkan orang-orang yang kuat dari orang-orang yang kuat ini bisa melahirkan zaman yang namanya zaman kejayaan jadi disinilah masalahnya disaat kita merasakan zaman kejayaan zaman jaya kenapa karena biasanya dari zaman jaya ini akan melahirkan orang-orang lemah jadi karena orang-orang lemah ini sama dengan kembali ke awal tadi akan melahirkan zaman yang berat pula jadi diawali dengan zaman yang berat kadang-kadang diakhiri juga dengan zaman yang berat yang ingin saya katakan disini kenapa saya katakan ini sudah masuk dalam zaman berat karena salah satu yang sangat berat bagi kita hari ini adalah dalam mengedukasikan masyarakat bagaimana berpolitik yang sebenarnya seperti Bang Jol sampaikan tadi bahwa edukasi untuk masyarakat sangat perlu tapi tantangannya hari ini sangat berat berat dalam kita mengedukasikan masyarakat kalau boleh saya katakan masyarakat kita hari ini mereka tidak butuh lagi informasi yang benar itu pendapat saya ya mereka seakan-akan tidak butuh lagi informasi positif tidak perlu lagi mereka lebih tertarik dengan informasi informasi salah ataupun informasi negatif kampanye gelap itu lebih renyah dan lebih garing bagi mereka informasi informasi miring itu pun lebih renyah dan lebih garing bagi mereka misalnya di media ada perdebatan ada perdebatan masuk kita kita sampaikan hal yang benar itu malah kita yang diserah kita yang dibuli balik itu yang terjadi di masyarakat jadi ayah pertanyaannya ada apa dengan masyarakat kita hari ini apa yang salah di diri mereka sehingga tantangan ini menjadi tantangan berat dalam melakukan agamanisasi politik yang menjadi PR besar dan ini tidak ada yang menuntaskannya baik demikian sangat masyarakat lebih senang pada sumber-sumber negatif cara-cara negatif itu tentu butuh pendekatan baru karena memang sudah jadi rahasia umum setiap event pemilihan atau mencari pemimpin disitulah saat cari uang paling enak paling garing kalau pakai istilah tadi sebenarnya mencari pemimpin ini saatnya mencari uang atau kondisinya untuk apa ini sebenarnya berapa persoalannya kita selalu bilang berat-berat berat-berat melakukannya ini kan bisa kita lakukan kan enggak berat juga tapi tidak lakukan tanya sama guru-guru ada dia bicara sama muridnya apa yang berat murid alat karena mereka enggak tahu oh karena enggak mau tahu buat dulu mereka mau tahu mana orang sakit enggak mau berobat kalau dia enggak tahu dirinya sakit kasih tahu dulu kamu sakit kasih tahu bahwa ini bahaya kamu mati kamu nanti ini juga persoalan siapa yang mau menyampaikan kepada umat bahwa politik memilih orang-orang yang mengurus kepentingan bangsa itu adalah investasi bukan nikmat yang untuk dinikmati tapi modal untuk menampakkan nikmat pengorbanan modal untuk menampakkan nikmat besar bukan menikmati modal itu modal investasi bukan dinikmati jadi politik itu bukan ajang menikmati anda harus berkorban untuk investasi supaya mas adep panik kita itu lebih baik negeri ini kita bisa cari rezeki lebih mudah negeri ini membuat anak-anak kita selamat kita memilih pemimpin yang mampu melakukan itu ini tidak harus berpikir berpikir ya kalau memang anda memilih pemimpin yang salah memang anda dapat cuma saat itu mereka sedang berinvestasi untuk kekuasaan yang kekuasaan itu untuk dinikmati bukan sebuah amanah FFMA maunya yang benar ini zaman zaman politik di pesta-pesta itu harus ada sikap kita berinvestasi untuk masa depan kita lebih baik bukan nikmat yang kita konsumsi mibit itu investasi atau untuk dikonsumsi investasi investasi bukan untuk dimakan diolah ditunggu untuk menghasilkan lebih besar kan tapi coba kita ubah mibit itu kita konsumsi entah jual entah dimasak entah diproduksi kita apa yang terjadi tidak ada istilah panin tidak ada istilah sukses karena kita jadi kayak ini sebuah nikmat nyobagian pacu bdbj itu dikonsumsi itu 2 hari 4 jauh tak berdu hari 4 jauh dikonsumsi itu yang itu merupakan hasil panit ini investasi siapa yang ajarkan ada pikiran jika ini belinya dikatali itu pemikiran pemikiran bodoh yang membuat sampai anak cucunya ya ini anak tak berdoa oh ada beras yang ke si tak berdoa kukup hai dinok nodor teman denok dikau sekurang kurang kita benar untuk diri sendiri sudah dan terjebak lam salah Hanya ikutan bodoh Hanya ikutan Ikut-ikutan berdosa Sudah Itu yang pertama Ibnab bin Amsik Itu sesat Dan bahawa Ini kata Kamu turun Kayak bawah Ini Perjaga Irwan Kita jawab Selamat Jangan bodoh Jangan ikutan bodoh Jadi Tak punya Tengah-tengah Berbicara ini Sulit Itu sulit Karena Menyuk masalah Tak selesai Hanya boleh Tetangani Kesulitan-kesulitan Itu Adalah Kita juga Jadikan Investasi Lahan investasi Kita Karena mereka Bodoh Kita cari Fahla Kasih tahu Jadi tahu Untuk mamah Rune Kenapa jadi Berat Bahagia Untung Hanya Pahala Raku Purnuh Lahan Karena Pahala Sampai Wajar Kalau itu Tempat Masih terlalu Kotor Pasti Di saat Kita mulai Membersihkannya Kekiprat Kotor Tapi Kalau dia Sudah Melayu Bersih Semakin Kurang Kotor Itu Sudah Bersih Kita Kita juga Tidak 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 Kotor Tapi Kotor Tapi kotor Dalam Membersihkan Tidak Salah Orang Yang Membersihkan Yang Kotor Kotor Orang Yang Mengotori Diri Dalam Kotoran Juga Kotor Tapi Dua Danya Beda Baik Sahabat Tazkirah Demikian Tadi Kajian Dialog Kita Terkait Dengan Kepemimpinan Tentu Situasi Yang Di depan Kita Ini Membuat Kita Punya PR Tadi Kata Ayah Supaya Kemudian Masyarakat Kita Tersadar Bahwa Pemimpin Yang Akan Kita Pilih Baik Di Tingkat Desa Di Tingkat Depati Di Tingkat Gubernur Atau Bahkan DPR Presiden Adalah Investasi Kita Untuk Menentukan Bagaimana Kita Kedepan Dan Mengurus Kehidupan Baik Agama Bangsa Dan Negara Ini Kedepan Saya Kira Tadi Alia Paling Perlu Kasih Tahu Mereka Harus Belajar Halal Harap Di Sana Dia Harus Ada Diri Dia Sudah Layak Untuk Memilih Atau Benda Layak Buah diri Jadi layak Jadi Pemilih Dulu Ini Untuk Mereka Ya Kita Bersepakat Untuk Kemudian Menggali Sebanyak Mungkin Informasi Dan Ilmu Pengetahuan Bagaimana Menjadi Pemilih Yang Yang Layak Untuk Berinvestasi Tadi Jadi Tidak Tidak Semua Orang Sudah Cukup Layak Untuk Melakukan Investasi Politik Tadi Karena Ada Standar Dan Ada Ketentuan Menurut Agama Kita Yang Melekat Di tubuh Kita Supaya Kemudian Yang kita Pilih Pun Dapat Kita Pertanggung Jawabkan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Kira Cukup Terima kasih Atas Pertahatian Sahabat Tazkirah Kita Ketemu Di Episode Berikutnya Bila Itafir Walid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh